Kasih di antara remaja jelit 41. Antara dendam dan cinta? Baiklah, Hoa Moi, adik Hoa. Terus terang tadi ku katakan bahwa ada orang yang menyuruh aku menyelamatkan engkau dan membawa engkau ke kota raja. Karena kau tidak mau mengaku, biarlah ku katakan bahwa orang itu adalah pangeran yang te-e, ah, Hoa Ji mengeluarkan seruan perlahan, wajahnya menjadi makin merah dan ia membuang muka, tak berani menentang pandang macu kakaknya. Bibir yang manis itu tersenyum-senyum, akan tetapi matanya ditundukan, nampak malu sekali. Hansin memegang punda adiknya. Hoa Moi, kau tak perlu takut, atau malu-malu. Aku sudah tahu, atau sedikitnya sudah menduga. Pangeran Yong Te-e sudah bercerita secara terus terang bahwa ada hubungan kasih antara kau dan dia. Hanya yang amat mengherankan hatiku, bagaimana dia bisa jatuh hati kepada seorang gadis yang selalu berkedok seperti engkau ini. Benar-benar hebat, Hoa Ji mencubit lengan kakaknya. Sinko, jangan kau menggoda, Hansin tertawa senang. Sedikit banyak, ada persamaan antara Hoa Ji ini dengan Bieng. Akan tetapi tiba-tiba suaranya menghilang karena ia teringat akan keadaan ini yang sebetulnya amat bertentangan dengan hatinya. Hoa Ji adalah adiknya, adik kandungnya. Bagaimana bisa berkasih-kasihan dengan pangeran mancu, musuh besar bangsanya? Hoa Ji agaknya merasa akan perubahan ini dan matanya yang bening kini menatap wajah Hansin menyelidik. Hoa Moi, kau sekarang mengetahui bahwa kau dan aku adalah anak dari Mendiang Ciasan, seorang patriot sejati yang sudah mendapat nama besar di dunia, terkenal sebagai seorang pahlawan rakyat yang tidak segan-segan mengorbankan apa saja diminusa dan bangsa. Aku sama sekali tidak dapat menyalahkan kau yang semenjak kecil dipelihara dan dididik oleh Hoa Hoa Chin Jin, yang kemudian menghambakan diri kepada penjajah. Akan tetapi, setelah sekarang kau bertemu dengan aku, setelah sekarang kau tahu bahwa kau adalah putri seorang patriot bangsa, sudah tentu sekali kau harus merubah keadaan hidupmu. Kita harus melanjutkan cita-cita ayah. Tentu saja tidak tepat kalau kau membantu bangsa Mongol yang dulu rimusuri ayah. Pula amat tidak tepat kalau kita membantu bangsa Mancu yang menjajah tanah air, Hansin melihat perubahan pada wajah adiknya, menjadi pucat ketika ia menyebut kalimat terakhir ini. Ia dapat menyelami jiwa adiknya, akan tetapi apa boleh buat, demi kebaikan adiknya sendiri, ia harus berterus terang. Hoa Moi, kuatkan hatimu. Aku tahu bahwa antara kau dan pangeran yang te-e ada ikatan kasih. Akan tetapi, dia seorang pangeran Mancu. Pangeran dari bangsa yang menjajah tanah air kita. Kalau saja dia bukan pangeran, mungkin lain lagi soalnya. Tapi dia pangeran, seorang yang berpengaruh pula di istana, yang aktif mengatur pemerintah Mancu. Pula, dia mengenalmu dan cinta kepadamu sewaktu kau masih berkedok. Dia belum pernah melihat wajahmu, bagaimana dia bisa menyatarkan cinta. Aku tidak percaya akan cinta yang demikian itu. Sin ku tanda seru dalam jeret tertahan ini terkandung isat. Hansin menepuk-nepuk punda adiknya. Aku percaya akan kemurnian cintamu terhadapnya, adikku. Dan, terus terang saja aku pun agaknya tidak meragukan kejujuran hati pangeran itu. Hanya, dia pangeran Mancu, Ho Amoy dan ini harus kau ingat baik-baik. Bagaimana kah roh ayah dapat tenteram di alam baka kalau melihat putrinya, berdampingan dengan musuh bangsa tanda tanya Sin ku, kau menghancurkan hatiku, gadis itu mengeluh. Hansin menarik napas panjang. Tentu saja ia dapat merasai kehancuran hati adiknya. Memang berat menjadi korban cinta kalau gagal di tengah jalan. Akan tetapi Ho Aji adalah adik kandungnya, untuk mengingatkan, untuk mencegah penyelewengan yang tak disadari. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ho Aji, kemana tanda tanya gadis itu bertanya lemah, menyerah. Ketatung, eh, bukan keminsan ada suara girang dalam seruan ini. Hansin juga maklum. Tatung adalah kota yang dekat kota raja dan pangeran yang te-e seringkali datang ke Tatung yang dijadikan pusat pertahanan dari penyerbuan bangsa Mongol. Sebetulnya ia lebih suka mengajak Ho Aji keminsan, jauh dari pangeran yang te-e, akan tetapi. Dienglah harus menyelidiki Dieng di Tatung, harus bertemu dengan gadis itu yang benar-benar menghancurkan perasaannya dan membingungkan hatinya. Karena inilah maka ia hendak mengajak Ho Aji ke Tatung lebih dulu sebelum melanjutkan perjalanan keminsan. Tidak, Ho Amoi. Kita ke Tatung dulu, ada urusan di sana, jawabnya singkat. Ho Aji juga tidak bertanya lebih lanjut. Beberapa hari kemudian tibalah mereka di Tatung. Alangkah kecewa hati Hansin ketika melihat perubahan besar sekali di kota ini. Kotanya masih ramai, malah lebih ramai daripada dahulu. Akan tetapi di sini tidak terlihat lagi orang-orang Kho yang membantu Manchu. Hanya ada beberapa pasukan serdadu Manchu menjaga kota. Agaknya karena tentara Mongo sudah dihancurkan dan dipukul cerai berai di sana sini, kota ini dianggap sudah haman dan tidak menjadi pusat pertahanan lagi. Lebih berat rasa hati Hansin ketika mencari keterangan di sana sini, tak seorang pun tahu kemana perginya orang-orang gagah dari selatan yang tadinya membantu pertahanan bala tentara Manchu. Tak seorang pun tahu kemana perginya Li Ho A, Li Goat, Yan Bu, Bi Eng, para Tosu dan lain-lain orang gagah. Dengan penuh kekecewaan, Hansin mengajak Ho Aji bermalam di sebuah rumah penginapan. Tak seorang pun mengenal Ho Aji karena gadis ini baru sekarang muncul di muka umum dengan muka tidak tertutup. Andai kata dia berkedok seperti biasa, setiap orang serdadu Manchu tentu akan mengenalnya sebagai putri Ho A Ho Ajinjin yang membantu orang Mongol dan tentu akan timbul urusan hebat. Kakak beradik ini mendapat sebuah kamar besar dengan tempat tidur dua buah. Tadinya Hansin hendak minta dua kamar, akan tetapi ternyata kamar yang lain sudah terselua orang, penginapan-penginapan penuh sehingga terpaksa ia menerimanya juga. Bagaimanapun juga, Ho Ajiji adalah adik kandungnya. Apa salahnya tidur sekamar apalagi berpisah pembaringan? Hansin malam itu gelisah, tak dapat tidur. Ia melihat Ho Ajiji segera tidur setelah membaringkan tubuhnya. Bermacam pikiran mengganggu Hansin, terutama sekali soal Bi Eng. Agaknya tak dapat disangsikan lagi bahwa gadis itu sudah tahu akan keadaan dirinya yaitu bahwa dia adalah anak Balita dan bernama Tilana. Akan tetapi Andai kata sudah tahu akan hal itu, mengapa seakan-akan membencinya dan malah mengeroyoknya. Mengapa pula membantu Bok Kian Teng? Hal ini benar-benar amat mengganggu hatinya, menggelisahkannya dan ia takkan mau sudah kalau belum dapat membongkar rahasia baru ini. Aku harus bertemu dengannya, harus bicara dengannya dari hati ke hati. Ah! Bi Eng tanda seru dengan pikiran ini dan nama gadis ini di bibirnya, akhirnya Hansin tertidur juga menjelang tengah malam. Tiba-tiba Hansin sadar dari tidurnya. Ada suara yang membuat ia terbangun. Otomatis tangan kanannya menggerai yang kegagang pedang Im Yang Kiam yang ia letakkan di sebelah kanannya sambil melirik, alangkah kagetnya melihat pembaringan Ho Aji di sebelah kanannya telah kosong. Ho Aji telah meninggalkan kamar itu. Hansin cepat-cepat menengok ke kiri, ke arah jendela. Ternyata jendela sudah terbuka. Belum jauh, pikirnya. Kemana perginya Ho Aji? Harus ku kejar. Akan tetapi sebelum ia meloncat turun, tiba-tiba ia mendengar suara orang mendekati jendela. Lilin di atas meja masih bernyala, kini bergerak-gerak tertiup angin yang masuk melalui jendela. Memang ia sengaja tidak memadamkan Lilin karena merasa tidak enak tidur sekamar dengan Ho Aji tadi. Apakah orang yang mendekati jendela itu Ho Aji yang datang kembali? Hansin pura-pura tidur kembali, membuka sedikit matanya untuk mengintai ke arah jendela. Tak lama kemudian, sesosok bayangan orang melayang masuk melalui lubang jendela itu. Tak dapat disangka lagi, tubuh seorang wanita. Tapi bukan Ho Aji. Siapa dia? Hansin memperlebar sedikit matanya ketika melirik. Cahaya penerangan Lilin yang selam menimpa wajah wanita itu yang sudah berada di dekat meja dan tegang-tegang seluruh aurat syaraf di tubuh Hansin ketika mengenal wanita ini bukan lain adalah dieng. Hampir tak kuat ia menahan gelombang perasaannya, namun ia cepat mengumpulkan tenaga menindih perasaannya, tinggal berbaring seperti orang tidur pulas, tapi diam-diam memperhatikan gerak-gerik gadis itu. Memang gadis itu bukan lain adalah dieng. Masih manis, masih cantik jelita seperti biasa, hanya agak pucat dan sinar matanya memancarkan kemarahan di samping kedukaan yang mendalam. Senyum yang dulu setiap saat membayang di bibirnya kini lenyap, terganti oleh bayangan siksa batin yang hebat. Dieng, kasihan kau, demikian keluh hati Hansin. Akan tetapi gadis itu sebaliknya. Dengan muka beringas gadis itu mencabut pedangnya, lalu menghampiri ranjang Hansin. Maut membayang di mukanya, nampak jelas gigi yang dikertakan itu berkilat ketika bibirnya terbuka sedikit, seakan-akan mengeraskan hatinya. Sepintas gadis itu mengerling ke arah tempat tidur Hoaji yang kosong, lalu bibirnya mengejek, laki-laki hidung belang. Metukeranjang tanda seru ucapan ini terdesis dari bibirnya, membuat Hansin dan Biam merasa kaget dan heran sekali. Kenapa dieng menganggapnya laki-laki metukeranjang dan hidung belang? Apakah ada hubungan dengan peristiwa telana dahulu? Bibir dieng bergerak-gerak lagi berbisik-bisik dengan suara menyeramkan. Koma sudah tahu aku bukan adiknya masih berpura-pura, mencari kesempatan mempermainkanku, musuh besar yang harus dibasni sampai ke akar-akarnya, laki-laki metukeranjang, mempermainkan kiok HWA, sekarang punya pacar lain, keparat tanda seru untuk sedetik Hansin terheran. Mempermainkan kiok HWA? Tapi pikirannya yang cerdik segera dapat menerkanya. Agaknya tilana yang disebut kiok HWA itu. Mungkin nama aslinya, nama putri Angji Yuto Aniyo adalah kiok HWA. Lebih baik melihat kau mampus dieng mengangkat pedangnya, siap untuk menikam dada Hansin. Pemuda ini sama sekali tidak merasa takut. Sama sekali tidak mau melawan. Terlalu hancur hatinya untuk mengingat tentang keselamatannya. Biarlah ia mati di tangan dieng. Untuk apa hidup kalau dieng sudah membencinya sedemikian rupa? Jelas sekarang, dieng sudah bertemu dengan Balita, sudah tahu bahwa dia putri Balita. Sekarang dieng hendak membalas dendam ibunya karena perbuatan siasan. Selain itu, agaknya dieng sudah membencinya karena tilana. Dan Hansin tak dapat menyangkal pula. Biarlah dia mati di tangan dieng. Hansin merapatkan matanya dan tersenyum. Aku rela mati di tanganmu, kekasihku. Tapi ujung pedang yang runcing tidak datang-datang. Malah terdengar jerit tertahan di susul tangis. Koma aku tak bisa, tak bisa membunuhnya. Ahaha, Hansin membuka matanya, melihat bieng menutupi muka sambil menangis terisak-isak. Pedangnya tergantung di tangan kanan, tangan kiri menutup muka. Bieng, Hansin memanggil lirih. Gadis itu terkejut, membuka tangannya. Untuk sesaat dua pasang metu bertemu. Metu Hansin memancarkan cahaya lembut dan mesra, penuh cinta kasih. Metu bieng terbelalak, kaget, malu, duka dan marah. Kemudian gadis itu memutar tubuhnya dan meloncat ke arah jendela. Bieng, aku cinta padamu tanda seru Hansin berkata sambil bergerak bangun. Akan tetapi bieng hanya memperdengarkan sedusa dan mendengar kata-kata ini dan menghilang di dalam gelap. Hansin meloncat ke jendela, hanya menghadapi malam yang hitam. Tidak nampak lagi bayangan bieng, juga tidak nampak bayangan Hoaji. Cepat ia mengambil pedang dan pakaian, lalu melompat keluar dan mencari dua orang gadis itu, atau lebih tepat lagi, mengejar dan mencari bieng, karena dalam saat itu, kekhawatirannya akan Hoaji dikalahkan oleh keinginannya untuk mengejar dan bicara dengan bieng sampai menjelang fajar bieng, yang sekarang menggunakan nama tilana itu, berlari-lari dari tatung sambil menangis sepanjang jalan. Aku tidak tega membunuhnya, dia tersenyum, Ah! Sinko, bagaimana aku tega membunuhmu? Tandatanya demikian terdengar ucapannya di antara isak tangisnya. Setelah tiba di sebuah hutan di selatan kota tatung, ia segera memasuki hutan itu. Tentu saja bieng sama sekali tidak pernah menduga bahwa orang yang hampir dibunuhnya, yang dikenangnya sepanjang perjalanan itu, sejak tadi mengikutinya dari jauh. Matahari telah mulai menerangi permukaan bumi ketika bieng tiba di sebuah tempat terbuka, tempat indah di mana tumbuh pohon bambu di samping dinding gunung batu yang menjulang tinggi. Di bawah pohon-pohon bambu itu, duduklah seorang pemuda di atas batu licin bersih. Pemuda ini berdiri sambil tersenyum ketika melihat bieng datang. Seekor menyet melompat dan hingga dipundak bieng. Kau baru datang? Duduklah, tentu kau lelah, kata pemuda tampan itu yang bukan lain adalah Bok Kong Cu atau Bok Kienteng, juga belum lama ini disebut pangeran galdan. Bieng menjatuhkan dirinya di atas rumput, mengusap kepala siang wong monyet itu, lalu menarik napas panjang. Diam-diam Bok Kong Cu melihat bekas air matu di sepanjang pipi gadis itu, maka sambil memandang tajam pemuda itu bertanya, bagaimana, adik Celana? Selesaikah tugasmu? Berhasilkah kau membunuh musuh besarmu? Berkata demikian pemuda ini duduk di dekat bieng, lalu memegang lengan gadis itu dengan sikap mesra. Bieng menarik tangannya seperti tidak sengaja, akan tetapi ketika pemuda itu memegang lagi ia menariknya dengan keras. Sudah berkali-kali ku katakan bahwa aku tak suka kau pegang-pegang, harap kau jangan memaksa Bok Kong Cu tersenyum, memperlihatkan giginya yang berderet rapi dan putih. Adik Celana, kau tidak tahu betapa hatiku selalu penuh olahmu, betapa aku amat mencintaimu dan ingin selalu berdekatan denganmu. Di antara tunangan dan calon suami istri yang sudah disyahkan oleh orang tua masing-masing, apa sih halangannya kalau hanya berpegang tangan sepasang metu gadis itu mengeluarkan sinar marah? Memang ibuku yang menerima lamaranmu, akan tetapi bukan aku. Aku tidak membantah karena tidak mau menyusahkan hati ibu, kau tahu akan hal ini dan kau sudah berjanji akan memaklumi isi hatiku ini asal aku tidak memusuhimu. Apakah kau hendak melanggar janji Bok Kong Cu menghela nafas? Alangkah kerasnya hatimu, adik Celana. Kapankah kau dapat bersikap lebih baik kepadaku? Biarlah aku sabar menanti, akan tetapi sedikitnya berlakulah manis kepadaku, sikapku tergantung pada sikapmu sendiri. Jangan ceriwis, jangan kurang ajar, Bok Kong Cu tertawa masam. Baiklah, aku akan bersikap seperti anak yang baik. Toh akhirnya kau menjadi punyaku. Eh, adikku yang manis, bagaimana dengan tugasmu malam tadi? Berhasilkah tanda tanya B yang menggeleng kepala? Tak dapat aku membunuhnya, hei-hei. Tak dapat membunuh musuh besar, anak orang yang sudah menghina ibumu. Celana, bagaimana ini? Apakah kau sudah berhasil memasuki kamarnya? Betul tidak bahwa dia tidur bersama seorang gadis cantik B yang mengertap gigi, matanya memancarkan cahaya kemarahan. Betul, dia berdebah, metuk keranjang. Benar-benar aku malu kalau mengenangkan hal itu, agaknya bukan perempuan baik. Malam-malam keluar dari kamar dan pergi tanpa pamit, meninggalkan dia sendiri. Aku berhasil masuk ke kamarnya setelah perempuan itu minggat, dia sedang tidur dan aku, aku, ah, tak tega aku membunuhnya. Bagaimana aku bisa membunuh seorang yang sejak kecil ku pandang sebagai kakak kandungku? Tanda tanya gadis itu lalu menangis. Tiba-tiba bokongcu nampak marah sekali. Kau, kau mencintai dia. Celaka. Kau malah jatuh cinta kepadanya, setan dieng meloncat berdiri serentak, sampai membuat siau wang kaget sekali. Tutup mulutmu. Jangan kau bicara sembarangan gadis itu berdiri tegak, mukanya pucat, suaranya gemetar. Hahaha, siapa bicara sembarangan? Kau tadi nampak marah-marah ketika bicara tentang perempuan di kamarnya, tanda bahwa kau cemburu. Hanya orang yang mencinta saja bisa cemburu. Kau tidak tega membunuhnya. Hem, apalagi artinya kalau bukankah sudah jatuh hati kepadanya. Tilana, jangan kau main-main. Kau adalah tunanganku, calon istriku. Aku yang tidak memulahkan kau tergila-gila kepada laki-laki lain. Ku pegang tanganmu saja kau tidak suka dan kau, kau tergila-gila kepadanya. Mulai sekarang jangan bertingkah lagi, kau harus menjadi istriku. Kau harus ikut dengan aku, setelah berkata demikian, tiba-tiba pemuda itu menggerakkan tubuhnya dan dilain saat Bieng sudah dipeluknya. Bieng menjodet dan memberontak, tapi mana bisa dia melawan kekuatan bokongcu. Pada saat itu bokongcu mengeluarkan seruan kesakitan dan tertaksa melepaskan pelukannya. Kesempatan ini dipergunakan Bieng merontak dan melompat ke depan menjauhkan diri. Ternyata siau wong tadi turun tangan menyerang dan menggigit pundak bokongcu ketika melihat nonanya diganggu orang. Monyet keparat bokongcu membentak marah dan maju memukul monyet itu. Akan tetapi siau wong bukan monyet biasa, cepat mengelak dan meloncat ke belakang Bieng untuk berlindung. Sementara itu, Bieng sudah marah sekali. Tanpa pikir panjang lagi ia lalu menggunakan kepalan tangannya, menyerang bokongcu dengan ilmu silat liap Hang Xin Hoat. Malah ketika bokongcu mendesaknya dengan ilmu silatnya yang lebih kuat, gadis ini menggunakan beberapa jurus dari Tian Po Chin Keng yang pernah ia pelajari dari Hang Xin. Kau hendak melawan tunanganmu bokongcu membentak. Tunggu, kelaku beritahukan kepada Balita, tentu kau akan dihajar akan tetapi Dieng yang sudah marah tidak bisa ditakut-takuti lagi, terus menerjang dengan nekat. Betapapun juga, mana bisa dia melawan bokongcu yang amat liai, yang tingkat kepandainya jauh lebih tinggi daripada gadis itu? Segera ia terdesak mundur. Siau wong maklum akan bahaya yang dihadapi nonanya, maka sambil memekik-mekik monyet ini pun maju membantu Dieng. Namun percuma saja, Siau wong bahkan dua kali kena ditendang oleh kongcu itu sampai bergulingan. Dasar monyet berani mati dan setia, begitu bangun dia melawan pula sambil memekik-mekik seperti orang memaki-maki. Dieng juga melawan dengan nekat, malah kini gadis itu tidak segan-segan menggunakan pedangnya. Kau mengajak mati-matian? Keparat bokongcu membentak marah. Ketika pedang Dieng berkelebat menusuk dadanya dengan gerakan sungguh-sungguh dalam serangan maut, pemuda ini miringkan tubuh, tangan kirinya bergerak menyambar pedang, tangan kanannya bergerak pula menangkap pergelangan lengan Dieng. Di lain saat, Dieng tak dapat bergerak pula, pedangnya terlepas dan ia tertangkap. Hahaha, manisku, apa kau mau memberontak lagi? Benar-benar kau seekor kuda betina yang binal sambil tertawa-tawa bokongcu menolot pipi Dieng. Gadis itu bukan main marahnya, marah dan takut karena pemuda cabul itu agaknya hendak terbuat lebih kurang ajar lagi. Siang Wong maju hendak menolong, akan tetapi sebuah tendangan membuat monyet itu terguling-guling sampai jauh. Tolong gak tanda seru Dieng tak dapat menahan ketakutannya melihat bokongcu merangkulnya, sampai mengeluarkan teriakan minta tolong ini. Plak sebuah telapak tangan menepuk pundak kanan bokongcu, membuat pemuda itu merasa lengan kanannya lemas dan lumpuh dan terpaksa ia tak dapat menahan ketika Dieng meronta dan melompat menjauhkan diri. Dengan kemarahan meluap-luap bokongcu memutar tubuh dan ia berhadapan muka dengan Tia Han Sin. Seketika bokongcu menjadi pucat mukanya, kau tanda tanya Han Sin tersenyum. Pangeran Galdan atau bokian Teng, nafsu angkaramur kamu telah membawa bangsamu ke kewancuran. Kau tidak bertobat dan hidup baik-baik menebus dosa, malah kau menambah dosamu dengan perbuatan-perbuatan yang makin lama makin jahat dan tak tahu malu, kau, kau hendak membunuhku tanda tanya pangeran Mongol itu nampak ketakutan. Han Sin tersenyum lebar. Kiranya sudah sepatutnya kalau aku melakukan hal itu. Sudah berapa kali kau berusaha membunuhku? Hanya karena aku tidak sudi mengikuti jejak hidupmu, maka aku belum membunuhmu sampai sekarang. Akan tetapi kali ini, Han Sin tak dapat melanjutkan kata-katanya karena secara curang dan tiba-tiba bokian Teng sudah mengirim serangannya. Akhir-akhir ini ia sudah mempelajari Hektok Chiang, tangan racun hitam, dari ayahnya, akan tetapi dasar dalam kecerdikan ia lebih unggul daripada Pak Tiantok. Ia dapat mengusahakan sedemikian rupa dengan segala macam obat penggosok kedua lengannya sehingga biarpun sudah berhasil memenuhi kedua lengan tangannya dengan hawa beracun dari Hektok Chiang, namun kulit kedua lengannya tetap putih mulus, tidak seperti kedua lengan Pak Tiantok yang menjadi hitam hangus kalau mengeluarkan ilmu yang dasyat ini. Han Sin cepat mengelak dan dilain saat kedua orang muda itu sudah bertempur mati-matian dengan tangan kosong. Kaget juga hati Han Sin ketika mendapat kenyataan betapa sambaran kedua tangan pemuda mongol itu mengandung hawa aneh yang selain kuat, juga seperti mengandung hawa beracun yang dasyat. Bau amis menyerang hidungnya tiap kali tangan pemuda lawannya itu menyambar, padahal pada kedua lengan itu ia tidak melihat tanda-tanda bahwa lawannya menggunakan pukulan beracun. Kau memang manusia keji bentaknya dan dengan pukulan-pukulan dari Tian Po Chin Keng, sebentar saja ia sudah berhasil mendesak bokong cu sampai pangeran mongol itu tak mampu membalas, hanya main mundur, main gelit dan loncat saja. Siang Wong terdengar memekik-mekik gembira ketika monyet ini melihat Han Sin mendesak lawannya. Akan tetapi, tiba-tiba teriakan girangnya terhenti ketika Bieng menarik tangannya dan membawa monyet itu lari cepat meninggalkan tempat itu. Bieng tanda seru Han Sin terpaksa menunda desakannya kepada bokong cu ketika melihat Bieng lari pergi. Ia sedang menengok ke arah Bieng dan hal ini dipergunakan oleh bokong cu yang amat surang untuk mengirim serangan lagi, kini menggunakan sebuah kipas yang beracun. Serangannya cepat dan dasyat, mengarah lambung. Pengecut curang Han Sin terpaksa membalikan tubuh dan menanti kipas itu dekat, tiba-tiba tangannya bergerak menyabet dan rak kipas itu hancur berkeping-keping terkena sabetan jari-jari tangan Han Sin. Bokong cu terhuyung-huyung mundur dengan muka pucat. Han Sin yang sudah marah sekali melangkah maju. Mendadak sekali sebuah lengan yang amat panjang tau-tau menyelonong ke tempat pertempuran dan mencengkeram kunda Han Sin yang sedang mendesak bokong cu. Pemuda ini maklum bahwa si jangkung sudah muncul lagi. Ia marah sekali dan cepat menggunakan tangannya. Menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Menurut perhitungan Han Sin, sekali tangkisannya ini tentu akan mematahkan tulang lengan si jangkung. Akan tetapi, tiba-tiba lengan yang agaknya bisa mulur mengkeret seperti karet itu tiba-tiba ditarik menjadi pendek sehingga tangkisan Han Sin tidak mengenai sasaran. Dan pada saat itu, si jangkung sudah menghadang di depannya bersama dua orang lain yang segera ia kenal baik karena mereka itu bukan lain adalah dua orang raksasa kembar yang pernah mengeroyoknya dulu, yaitu pembantu-pembantu Pak Triantok Bok Hang. Sekaligus ia menghadapi tiga orang lawan yang aneh dan tinggi ilmu silatnya. Kalau aku tak dapat menewaskan tiga orang ini, tak mungkin dapat menangkap Bok Hianteng, pikir Han Sin yang cepat melakukan serangan-serangan kilat. Tiga orang lawannya juga mendesak maju dan terjadilah pertempuran yang amat hebat. Han Sin benar seorang pemuda berjiwa gagah. Melihat tiga orang lawannya bertangan kosong, ia pun tidak mau mengeluarkan imbiyang kiam yang terbelit di pinggangnya. Ia pun melawan dengan tangan kosong. Malah timbul kegembiraannya karena sekarang ia mendapat kesempatan menguji ilmu silatnya dengan ilmu silat asing yang tak pernah dilihatnya. Dan benar-benar ia mendapatkan kenyataan bahwa ilmu silat tiga orang itu benar-benar aneh. Si jangkung memiliki ilmu silat seperti dua ekor ular yang menyambar dari atas dan bawah, yaitu kedua lengan tangannya yang panjang dan dapat mulur mengkerut. Ada pun sepasang raksasa itu, selain bertenaga besar luar biasa, juga ternyata merupakan ahli-ahli ilmu silat semacam ilmu silat Hou Giao Kang, Cakar Harimau, atau Eng Giao Kang, Cakar Garuda, yang mengutamakan gerakan mencengkeram, menangkap, dan membanting. Amat berbahaya kalau sampai tertangkap oleh mereka, sungguhpun yang menangkap itu hanyalah dua buah ibu jari dari tangan kanan kiri. Benar-benar aneh dan sukar dipercaya bagaimana orang yang hanya memiliki dua buah jari kanan kiri dapat mempelajari ilmu silat yang mengutamakan mencengkeram dan menangkap. Setelah melawan tiga orang ini sambil diam-diam memperhatikan ilmu silat mereka, Hansin mendapat kenyataan bahwa dalam hal menyerang mereka itu tidak begitu berbahaya, akan tetapi pertahanan mereka benar-benar amat mengagumkan. Ia sudah membalas dengan beberapa jurus dari Tian Po Chin Keng akan tetapi setiap kali serangannya akan mengenai sasaran, tentu seorang di antara mereka dapat menolong kawan. Ternyata mereka itu dapat bekerja sama secara baik dan teratur. Seakan-akan mereka itu melakukan siasat dalam barisan. Benar-benar amat mengagumkan dan kepandaian mereka ini saja sudah membangkitkan rasa simpati di hati Hansin yang menjadi tidak tega untuk membunuh mereka. Kalian pergilah, aku tidak bermusuhan dengan kalian katanya dalam bahasa mongol. Hati Hansin sudah amat kecewa melihat bahwa selain Dieng yang sudah pergi entah kemana, juga bokongcu sudah tidak kelihatan lagi macah hidungnya. Kongcu yang amat curang dan cerdik itu ternyata sudah menggunakan kesempatan tadi untuk melarikan diri secara diam-diam. Akan tetapi tiga orang pembantu bokongcu itu mana mau menyudahi pertempuran itu begitu saja? Mereka adalah tokoh-tokoh besar dari dunia utara dan barat, sekarang mengeroyok seorang pemuda tak dapat menang, benar-benar keterlaluan dan penasaran sekali. Belum ada yang kalah atau menang, mana bisa berhenti serusi jangkung yang suaranya tinggi kecil seperti bentuk tubuhnya. Hansin sebagai seorang ahli silat maklum akan perasaan mereka ini. Maka cepat ia lalu mengatur langkah-langkahnya dengan ilmu silat Tian Po Chin Keng, sedangkan kedua tangannya lalu dikepal hanya mengeluarkan dua buah jari tangan untuk mainkan jurus-jurus dari ilmu silat Loh Ai Hui Kiam. Bukan main hebatnya ilmu silat campuran dari dua macam ilmu silat kelas tinggi ini. Mana bisa tiga orang itu mampu menghadapinya? Berturut-turut mereka memekik dan roboh tertusuk jari tangan Hansin yang hanya melukai mereka saja, tidak tega membinasakan. Setelah mereka roboh, cepat ia meloncat pergi dan mencari Bok Kong Chu dan Bi Eng. Ia tidak tahu kemana mereka itu pergi, maka dengan hati berat ia lalu mencari sekehendak hatinya saja. Kemudian, setelah tidak berhasil usahanya mencari di sekitar daerah itu, ia kembali ke Tatung. Terima kasih telah menonton!